Terakhir kali Lindong menyebut si Huan banyak bacot Hal ini membuat pimpinan dari dinasti Moyan itu pun marah besar Dan dengan wajah yang sangat mengerikan Si Huan kemudian berkata Apa kau bilang? Aku banyak bacot Hari ini juga aku akan membunuhmu Keluarlah Gunung Renata Tidak lama kemudian sebuah gunung imut kenyal Namun dengan damage yang luar biasa pun muncul dari langit Dan segera mengarah pada Lindong Melihat serangan dari si Huan ini Lindong pun masih menatapnya dengan santui Padahal aura yang ditimbulkan oleh Gunung Renata Sangat mengerikan dan bisa menghancurkan seluruh kota Dan sesaat kemudian Lindong membuka telapak tangannya sambil berkata Inilah saatnya aku mencoba pusaka yang aku beli di pelelangan kota Dahuang Dengan harga 100 ribu piliyuan Keluarlah karpet futon Yunsen Jika sobatku lupa Karpet ini muncul di video season 3 Dan pernah dipakai sekali melawan Hua Zhong Kali ini Lindong kembali menggunakannya Setelah merasa kekuatannya meningkat Melihat Lindong mengeluarkan karpet futon Yunsen Membuat si Huan sedikit panik Karena dia sepertinya mengenali pusaka itu Tidak butuh waktu lama Lindong pun segera menemangkan energi yuan Dan juga energi mental ke dalam futon Yunsen Untuk menciptakan sebuah energi yang baru Melihat Lindong menggunakan karpet itu Si Huan pun berkata dalam hati Bocah itu Bagaimana dia bisa menggabungkan dua kekuatan yang berbeda Apakah ini adalah karena karpet futon yang dia miliki Setelah menggabungkan dua kekuatan pada saat ini Lindong pun mencoba memanggil jari pemenjara Keluarlah jari pemenjara surgawi Jari level 1 Jari level 2 Jari level 3 Jari level 4 Dan jari level 5 mengguncang alam semesta Langit pun tiba-tiba berguncang Huan pun pada saat ini berputar Dan merobek langit Kemudian membentuk sebuah lubang yang sangat besar Suara gemuruh yang keras pun terdengar Dan tidak lama kemudian Kelima jari yang dipanggil oleh Lindong Pada saat ini keluar secara bersamaan Dan siap meremas gunung nata Orang-orang yang baru melihat jari ini pun melongo Termasuk Mas Shoyun Yang ada di kota Moyan untuk memburu berita Dan orang-orang kali ini mengatakan Kekuatan yang luar biasa Ternyata Lindong itu benar-benar kuat Tidak lama setelah itu jari pemenjara level 1 pun melesat Dan menyentuh gunung nata Jari itu pun langsung hancur Disusul dengan jari level 2 Level 3 Dan juga level 4 Semuanya pun juga hancur Dalam hitungan 10 detik saja Kegemparan pun mulai terjadi Tatapan mata Junior Moyan dan juga Shishuan Merasa bahwa pada saat ini sudah berakhir Dan akhirnya Jari level 5 pun pada saat ini melesat Dan langsung menyentuh ujung gunung nata Jari itu memainkan ujungnya sebentar Dan tiba-tiba Gunung itu pun bergetar dengan hebat Lindong kemudian berteriak Hancurkan gunung itu Dalam hitungan detik Gunung V pun tidak mampu bertahan Dari pelintiran jari sakti milik Lindong Dan langsung hancur berkeping-keping Ledakan besar pun terjadi di udara Disertai dengan cahaya yang sangat menyilaukan mata Karena gunungnya sudah hancur Kali ini Shishuan sampai terdorong mundur cukup jauh Lindong yang berhasil menghancurkan gunung milik Shishuan Kini masih menatap orang itu dengan tatapan tajam dan waspada Jika ada serangan lanjutan Namun Shishuan tidak memberikan serangan lanjutannya Dia menatap geram ke arah Lindong Dan kemudian berkata dalam hati Sungguh senipilan diri yang sangat kuat Ditambah dengan energi yang kuat Benar-benar mengerikan Dan tiba-tiba saja Shishuan pun pada saat ini melesat ke arah Lindong Dan dia pun berteriak Bocah Pusaka itu bukanlah barang yang pantas dimiliki oleh orang sepertimu Serahkan itu padaku Karena ternyata pada saat ini Shishuan menginginkan karpet futon Yunshen milik Lindong Dan dia pun akan merebutnya Melihat hal itu Lindong pun menjadi panik Dia kemudian berkata dalam hati Gawat Orang ini akan mengambil futon Yunshen ku Karena tidak mau kehilangan pusaka ajaibnya Lindong pun segera membentuk segel Dia kemudian berteriak Keluarlah gejah suci penghancur langit Seikor gejah raksasa yang merupakan seni beladiri milik jinmu Kali ini keluar dan melindungi tubuh Lindong serta karpet futon Yunshen Namun Shishuan tidak peduli jika Lindong mengeluarkan teknik apapun Dia pun terus melesat ke arah Lindong Dan pokoknya harus bisa mendapatkan karpet milik Lindong itu Dimana pada saat ini tangan dari Shishuan Sudah menyentuh karpet futon Lindong yang melihat hal ini pun berkata dalam hati Orang gila ini memilih mengabaikan seranganku Dan akan mengambil karpet futon Yunshen secara langsung Sambil menatap Shishuan Lindong pun berkata Kau tidak akan bisa mengambilnya Karpet itu pun kemudian bergeser sedikit Dan tidak lama setelah itu Lindong pun berteriak Pukul dia Belalai gejah suci pun memukul keras tubuh dari Shishuan Hal ini membuatnya gagal meraih karpet futon Yunshen Dan seketika tubuh Shishuan pun terlempar cukup jauh Akibat pukulan belalai gejah suci yang sangat keras Melihat Shishuan telah terlempar Kali ini Mas Xiaoyu dan juga yang lainnya yang melihat hal ini pun berkomentar dalam hati Hah? Lindong berhasil mengusir Shishuan? Pasti kejadian ini akan membuat Shishuan malu Dimana pada saat ini Shishuan masih terdorong mundur Karena terkena serangan dari belalai Namun dia tidak tumbang Lindong yang melihat hal ini pun berkomentar Jika yang terkena pukulan belalai gejah Ku adalah orang level nirwana biasa Pasti akan terluka parah Namun orang ini Benar-benar tidak terluka sedikit pun Shishuan yang terpukul mundur pada saat ini menatap Lindong dengan wajah yang sangat marah Dan dia berkata dalam hati Sialan Aku benci seperti ini Tidak lama kemudian Shishuan pun mengarahkan jarinya pada Lindong Sebuah energi merah menyala pun keluar dari ujung jari itu Dan dia pun kali ini mengatakan Jari King Kong penghancur Sebuah serangan cahaya merah segera melesat dengan cepat ke arah Lindong Hal ini membuat Lindong kaget dan dia berkomentar dalam hati Serangannya sangat kuat dan cepat Karena tidak mau terluka Secara spontan Lindong pun segera mengeluarkan perisai pelahap Sebuah cahaya hitam berputar di depan Lindong Untuk melahap serangan dari Shishuan itu Namun tiba-tiba saja Serangan jari King Kong penghancur kali ini berbelok ke atas Lindong yang melihat hal ini pun sangat kaget Dan akhirnya Boom Serangan itu pun mengenai karpet futon Yunshan Lindong segera menghindari ledakan sambil berkata dalam hati Tidak, karpetku Sial, ternyata tujuan sebenarnya dari serangan itu adalah karpet futon Yunshan milikku Dengan senyum sinis pada Lindong Kali ini Shishuan berkata Karena aku tidak bisa memilikinya Maka aku akan menghancurkannya Dan pada saat ini Karpet futon Yunshan telah benar-benar hancur berkeping-keping Akibat serangan dari Shishuan Namun secara tidak terduga Ada satu serpian dari karpet futon Kali ini terjatuh dan langsung mengenai kepala Lindong Serpian itu pun dengan cepat memasuki kepala Lindong tanpa dia sadari Karena pada saat ini Lindong masih sangat marah Dan dia tidak terima karpetnya telah dihancurkan Lindong kemudian berkata dalam hati Karpet futon adalah pusaka yang dapat menggabungkan dua kekuatan Dan itu sangat berharga bagiku Namun sekarang telah dihancurkan Aku benar-benar tidak terima kehilangan pusaka berharga ini Setelah marah di dalam hati Mata Lindong pun pada saat ini melotot pada Shishuan sambil berteriak Dasar jabingan kau Lindong yang sudah emosi pun menyerap energi alam semesta Dimana pada saat ini banyak energi warna biru dan juga hitam Menuju ke arahnya Orang-orang yang melihat Lindong pun sangat kaget Dan mereka berkata Apakah sebenarnya Lindong adalah seorang master simbol surgawi Bagaimana bisa dia memiliki kekuatan spiritual yang sangat mengerikan Tidak lama kemudian Lindong pun memanipulasi energi alam semesta menjadi sebuah petir Dan kali ini Lindong berteriak Makan ini telapak tangan petirku Melihat serangan dari Lindong Shishuan terlihat panik dan dia pun mengeluarkan telapak tangan emasnya Sambil mengatakan Ada aura aneh di dalam serangan telapak petir itu Dan akhirnya Tapak petir pada saat ini berbenturan dengan tapak emas di langit Energi di tempat itu Dalam sekejap menjadi mengerikan dan terus berputar-putar Dan akhirnya Kedua benturan tapak itu pun meledak Dan Lindong pada saat ini terpental mundur Mas Xiaoyun yang melihat hal ini berkomentar dalam hati Jika Lindong melanjutkan pertarungannya Kemungkinan dia yang akan kalah Karena pada saat ini Shishuan bahkan tidak bergeser dari tempatnya berdiri Dia pun melihat Lindong lalu berkata Lindong, kemampuanmu yang memiliki kekuatan tempur seperti ini memang di luar dugaanku Tapi seperti yang sudah aku katakan Bahwa kau tidak akan bisa kabur hari ini Dan saat ini Tiba-tiba saja Xiaodho muncul di samping Lindong kemudian berkata Lindong, kita pergi dulu Aku merasakan ada yang aneh dengan tubuhmu Lindong pun menjadi bingung Namun dia yakin bahwa perasaan Xiaodho itu tidak pernah salah Dan kali ini Lindong masih melayang di udara sambil melihat si Shishuan Tiba-tiba saja Lindong tersenyum Dan dia berkata Apa menurutmu hanya dengan hal-hal seperti ini Kau bisa menghentikanku Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Sebenarnya ada masalah apa dengan tubuh Lindong Yang membuat Xiaodho merasakan hal yang tidak beres Dan bagaimana caranya Lindong akan kabur dari si Shishuan Trik apalagi yang akan digunakan oleh bocah itu Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Kopral Sob Sampai jumpa di video selanjutnya